Sleep a night Kehidupan sosialita memang menarik banyak perhatian Tak sedikit pula para artis di ibu kota yang tergabung dalam sebuah geng sosialita Salah satunya Girl Squad Kehidupan para anggotanya yang serba dikelilingi kemewahan dan bergelimang harta Memang telah menjadi sorotan publik Namun baru-baru ini salah satu anggota Girl Squad Yakni Karenina Suni Diberitakan telah memutuskan untuk hengkang dari geng sosialita tersebut Lantas benar ke hal ini Berikut akhirnya Karenina pun angkat bicara menanggapi hal tersebut Sekarang lebih banyak waktu untuk fokus ke yang penting buat aku Intinya kalau ini langkah yang positif untuk kita semuanya gitu Biar aku lebih fokus ke bisnis sama yang kegiatan sosial Mereka juga sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing Jadi kita semuanya masih baik-baik aja gitu Dan gak ada tanggapan yang negatif atau apa gitu ya Mereka juga punya keluarga sendiri, kesibukan sendiri gitu Bagaimana pula wanita 31 tahun tersebut menanggapi penilaian para netizen Bahwa dirinya keluar karena adanya keretakan hubungan dengan para anggota Girl Squad Dan seperti apa juga komentar Karenina tentang adanya member baru yang telah menggantikan dirinya Aku juga sudah lama gak follow Karena iya sibuk dengan kegiatan sendiri gitu Jadi ya aku gak tau kalau ada yang bilang mau diganti gak saya Kalau dari sisi aku ya semuanya oke sih Dan aku masih baik-baik sama semuanya Dan masih anggap semuanya dalam posisi positif Dan menurut aku ya ini langkahnya yang sangat positif buat aku Tidak hanya menampik isu ketidah remonisan Karenina pun mengaku masih tetap bertemu dengan teman-temannya di Girl Squad Meskipun ia mengaku tidak pernah lagi mengunggah kebersamaannya ke media sosial Karenina pun menceritakan makna sebuah persahabatan bagi dirinya saat ini Menurut aku sih kalau misalnya ini pertemanan yang aktual Pertemanan yang sehat Tanpa dipamer di sosial media Di mana gitu Masih tetap teman Menurut aku itu ya pertemanan yang asli Ya intinya jangan judge atau apa namanya Anggap sesuatu hanya yang bisa dilihat dari sosial media Karena there's a whole different positive life yang di belakang sosial medianya Yang tidak harus dipamer dan tidak harus dikasih lihat juga